Bubit, kenapa sih kalau lagi hamil tidurnya harus miring ke kiri? Halo, selamat datang di Kriwil F. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin kenapa sih Bubit ke orang hamil itu biasanya disarankan untuk tidur miring kiri. Memangnya kalau miring kanan apa yang akan terjadi gitu ya? Dan boleh gak sih sebenarnya kalau pas hamil itu kita tidurnya terlentang atau sesekali miring kanan atau wajib gitu ya dari awal kehamilan sampai akhir itu miring kiri. Terus kita akan bahas dalam video kali ini. Oke, jadi alasan yang pertama kenapa ketika hamil itu kita harus tidur miring kiri atau sebaiknya tidur miring kiri karena hati manusia itu ada di sebelah kanan. Kalau misalnya kita tidurnya miring kanan, maka tentu saja organ-organ yang ada di sisi kanan ini akan tertekan. Begitu juga dengan hati. Jadi kita saat hamil masalahnya itu organ-organnya memang mengalami sedikit perubahan gitu loh karena kan tertekan sama uterus yang makin gede gitu ya. Jadi posisi organ-organ itu memang sedikit berubah gitu. Makanya kadang-kadang ya perutnya begak, kadang gak nyaman, kadang mudah sesek nafas. Karena memang organ-organ kita itu tertekan oleh si uterusnya itu. Nah, udahlah tertekan. Kalau misalnya kita posisi tidurnya miring kanan, tambah tertekan lagi gitu. Dan tentu saja ini nanti menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu dan bisa juga berpengaruh terhadap kondisi janinnya. Kenapa bisa begitu? Karena yang kedua, posisi pembuluh darah besar kita atau inferior vena kava itu ada di sebelah kanan tulang belakang gitu. Jadi, kalau misalnya kita tidurnya miring kanan, maka si pembuluh darah besar ini juga akan tertekan. Otomatis ketika pembuluh darahnya ini tertekan, maka oksigenasi ke janin itu juga akan terganggu. Mungkin yang dirasakan si ibu hanya akan, ah mungkin agak sedikit pusing-pusing gitu ya. Karena kan oksigennya jadi kurang banyak nih yang didistribusikan ke tubuh. Tetapi janin kalau kekurangan oksigen, dia bisa mengalami vital distress. Kemudian karena peredaran darahnya gak lancar, maka otomatis distribusi nutrisi ke janin pun juga jadi tidak lancar. Itulah sebabnya kenapa ibu hamil itu sebaiknya tidurnya gak miring kanan dalam waktu lama. Nah, kalau terlentang gimana? Tadi aku udah bilang bahwa inferior vena kava atau pembuluh darah yang besar itu kan ada di sebelah kanan tulang belakang. Kalau ibu-ibu tidurnya terlentang, ya itu sama aja sih pembuluh darah ini ketindian banget gitu loh. Maka otomatis oksigenasi ke janin juga jadi tambah tidak lancar. Selain itu, ketika ibu terlentang, maka biasanya diafragmanya atau di sebelah sini nih, itu akan tertekan uterusnya atau perutnya makin gede. Sehingga resiko ibunya sesak nafas itu semakin tinggi. Kalau ibunya sesak nafas atau misalnya asma atau misalnya gagal nafas gitu ya, tentu saja ini akan mempengaruhi oksigenasi ke janin. Sehingga janin jadi kekurangan oksigen, dia bisa vital distress. Kalau janinnya vital distress, janin itu nanti akan BAB di dalam kandungan. Bahayanya adalah kalau mekonium atau BABnya itu tercampur air ketuban, terus terhirup sama dia, maka ada kemungkinan dia nanti menjadi aswiksia atau gagal nafas ketika lahir. Nah, itulah sebabnya kenapa ibu hamil itu memang disarankan untuk tidur miring kiri. Tapi kalau misalnya tidur miring kiri terus-terusan dari awal sampai akhir kehamilan, tentu saja rasanya tidak nyaman ya. Apalagi kadang-kadang ibu kan ada keluhan backpack, terus ada nyeri di area tulang bawah sini. Nah, itu bisa diatasinya adalah dengan sering mengganti posisi tidur. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya ibu-ibu itu mau sesekali miring kanan, asalkan juga nggak lama-lama. Jadi kayak miring kiri, terus habis itu miring kanan sebentar, terus miring kiri lagi. Yang sama sekali tidak boleh itu adalah tidur terlentang, karena memang sangat berbahaya. Kalau kanan sesekali masih boleh, atau misalnya nggak dalam posisi tidur, misalnya baru rebahan, istirahat sebentar, nah itu boleh, nggak apa-apa miring kanan. Tapi mayoritasnya, sebagian besarnya itu tetap miring kiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang apakah harus miring kiri selamanya, jawabannya adalah tidak. Tapi memang kalau bisa, sebagian besar posisi saat ibu tidur itu adalah miring kiri. Sesekali miring kanan boleh, terlentang itu nggak boleh sama sekali. Apalagi kalau terlentangnya itu benar-benar dalam posisi data. Kalau setengah duduk, masih boleh lah ya. Karena kalau setengah duduk itu kan, diafragmanya tidak terlalu tertekan sama uterusnya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!